Musik Selamat malam Sobat Kampus, tepat pada Rabu 13 November 2019 telah berlangsung musmais atau musyawarah mahasiswa istimewa yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dengan membahas problematika BMKBM Untirta periode 2019 yang bertepat di Aula PKMA Kampus A Untirta Seram Adanya kegagalan dalam komunikasi BMKBM Untirta MPM menyelenggarakan musmais, musyawarah mahasiswa istimewa dengan menuai berbagai tuntutan dengan dirangkum ke dalam 6 tuntutan yang diajukan oleh DPMKBM Untirta selaku Dewan Pengawas Kinerja BMKBM Untirta Keenam tuntutan tersebut diantaranya tidak dijalinnya komunikasi oleh Presiden Mahasiswa ke DPMKBM Untirta selaku Dewan Pengawas Kinerja BMKBM Untirta tidak diwadahi dan disalurkannya aspirasi-aspirasi mahasiswa Untirta secara luas tidak dijalinnya diskusi pada Pramopun Paskas setiap pembahasan keikutsertaan BMKBM Untirta di aliansi BEM Nasional kepada mahasiswa Untirta khususnya kepada DPMKBM Untirta tidak adanya klarifikasi dan pertanggung jawaban resmi dari Presiden Mahasiswa pasca rangkaian orientasi kegiatan pengenalan kampus KPK 2019 tidak dijalankannya hasil evaluasi dan rekomendasi terkait administrasi dan kinerja dari DPMKBM Untirta terbukti dengan ditolaknya laporan pertanggung jawaban BMKBM Untirta saat sidang triwulan DPMKBM Untirta pada tanggal 25 Juni 2019 dan kedua pada tanggal 5 November 2019 terdapat pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh Presiden Mahasiswa BMKBM Untirta periode 2019-2020 setelah 6 tututan tersebut dikeluarkan berikut tanggapan Rafli selaku Presiden Mahasiswa periode 2019-2020 tututan itu ada banyak pukulkan pertama ada 6 tututan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang memang laporan daripada draft yang memang diberikan oleh DPM Untirta yang memang sudah jelas disitu adalah tututan yang sudah bisa kita klarifikasi semua baik terkait, sebenarnya poin penting daripada tututan ini adalah tututan daripada poin koordinasi intinya adalah koordinasi yang memang tidak bisa diberikan oleh BEM Untirta terhadap DPM Untirta kalau menurut saya teman-teman mungkin bisa melihatlah bagaimana aktifnya advokasi kita di BEM Untirta dengan mengadakan selalu diskusi dari pertama kita ngejabat sampai sekarang kita selalu kumpul kemudian menampung aspirasi dari tiap-tiap pimpinan fakultas hingga ketatangan jurusan itu saya pikir kita sudah menjalankan itu semua dan sudah menjalankan kewajiban apapun itu hasilnya kalau hasil kan tidak dipengaruhi berbagai macam yang jelas kita sudah menjalankan fungsi advokasi dengan adanya menteri-menteri kajian strategi selalu hadir mendampingi mahasiswa baik penerimaan mahasiswa baru yang memang terkendal tidak bisa membayar SPIN di tahun ini kita menyelamatkan 4 orang memang notabene 4 orang ini tidak bisa membayar SPIN artinya di tahun ini kita gelas dan kemudian ada peningkatan peningkatan alur masuk yang registrasi di tahun kemarin ada penurunan berapa tuh saya lupa 100 ya 100 orang di tahun ini alhamdulillah ada peningkatan jalur mandiri yang memang bisa masuk karena memang tidak bisa membayar SPIN itu kita bantu gitu melalui advokasi musyawarah mahasiswa istimewa kemarin dihadiri oleh para dewan perwakilan mahasiswa dari setiap fraksi serta BMKBM Untirta dan tak lupa juga para mahasiswa ikut hadir dalam tersenggaranya musmais kemarin dengan melihat secara langsung bagaimana kinerja BMKBM Untirta kalau tanggap saya terhadap musmais hari ini ya suatu kemajuan ormawah hari ini di tingkatan universitas terutama MPM untuk menyikapi keadaan-keadaan yang sudah dikumpulkan oleh DPM membuat draft terhadap MPM ya itu tidak masalah karena kan sebenarnya hari ini memutuskan adalah MPM MPM punya udah berpandangan tadi antara BM dan mahasiswa peninjau ada yang berbicara ada DPM tinggal mereka yang menentukan apapun hasilnya ya kita harus terima karena dalam konstitusi pun ya MPM tetap punya penegasan paling sakral dalam pemutusan terjadinya paling serang atau tidaknya perusahaan ini hasil keputusan musyawara mahasiswa istimewa kemarin dibacakan dan disakan langsung oleh Chandra Bayu selaku ketua MPM periode 2019-2020 dengan isi hasil yang memutuskan terdapat tiga tuntutan yang tidak terbukti secara jelas antaranya tidak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan kurangnya alat bukti yang membuktikan pelanggaran konstitusi yang direkomendasikan DPM KBM Untirta masih adanya komunikasi yang dijalin oleh presiden mahasiswa dengan DPM KBM Untirta sekalipun ada beberapa komunikasi yang tidak terjalin dengan baik ya sebenarnya problematika BEM hari ini didasarkan dan kenapa hari ini bisa ada musmais itu didasarkan oleh laporan dari kawan-kawan DPM terkait tentang kegagalan bisa dibilang kegagalan komunikasi harus digarisbawahi bukan kegagalan dalam kinerja komunikasi yang dibangun oleh Rafli sendiri sebagai presma ataupun Bayhaki sebagai Wapres dan itu mengakibatkan terjadinya hari ini musmais walaupun hari ini tidak ada hasil yang signifikan tentang penurunan presma atau apapun yang penting hari ini menurutku sudah ada satu langkah lebih maju lah hari ini kita bisa mengevaluasi bersama tentang kinerja BEM tentang kinerja DPM hari ini yang mungkin bagi masyarakat mahasiswa umum tahulah hari ini ataupun fraksi-fraksi yang lain gitu nanti bagaimana tinggal kita sebagai badan legislatif memfollow up dan mengawal kinerja-kinerja BEM agar kedepannya lebih baik lagi seperti itu alasan LPJ ditolak itu simpel sebenarnya Mbak karena tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh mahasiswa itu sendiri mahasiswa itu sendiri dan Dewan Perwakilan mahasiswa itu sendiri kenapa? karena pertama mungkin kalau dari badan legislatif sendiri itu tidak mengacu terhadap hal administratifnya tapi hal apa yang telah dilakukan dan hal apa yang telah dikerjakan oleh kawan-kawan BEM itu sendiri dan itu belum mencapai kepuasan hasil musmais untuk hari ini terdapat ada tiga tuntutan yang tidak terbukti secara jelas yang telah dipaparkan oleh setiap DPM per fraksi tetapi memiliki catatan harus adanya jalinan komunikasi yang baik antara presiden mahasiswa dengan DPM setiap fraksi dan semoga BEMKPM Untirta kedepannya harus memiliki kinerja-kinerja yang baik selama masa jabatan untuk periode terakhir ini tim liputan melaporkan untuk Untita TV Terima kasih telah menonton!